Halo Hai guys kembali aku Flandimir di konten di mesos atau PBS ya dan kali ini aku bakal menyampaikan informasi aja desa terkait false band yang dilakukan sama kebab waktu itu jadi akhirnya guys ya si kebab mulai bersuara ya tepat sebulan setelah akun aku kena band ya nah CJ kalian mungkin join distrotnya PBS ya bisa lihat ya itu di channel important notice di situ dia ngeping kita semua guys ya Nah mungkin kalian pasti bertanya ya Bang emang nih lagi bahasa Pransi nah kalian simak dulu lah video ini ya Oke title screen lah lah kenapa nih waduh nah itu dia guys ya jadi ya tepat ini aku udah bilang guys ya nah tiga hampir atau hampir sebulan ya nanti aku udah bikin di community ya waktu tepat emang pas akun utama aku kena band nah disini aku dapat notice kayak gini biasanya jelas ya padahal aku nggak pernah pakai mod atau auto-click bahkan ya ataupun aplikasi pihak ketiga nah disini udah aku jelasin juga guys ya waktu live kita dibalik false band yang utama dan kita udah kulit bareng-bareng guys ya kalau akun aku bener-bener mainnya murni tapi kena false band dari kebab guys ya nah itu dia tuh jadi bukan cuma aku aja beskormannya bahkan ada youtuber lain itu berluar ya sama pemain-pemain murni lain juga kena false band ya jadi saking banyaknya udah play yang banyak yang protes bisa di this job tuh kalau kalian lihat di arena feedback atau feedback-feedback lainnya udah pada banyak yang bersuara ya dan banyak juga bahkan sampai arunero youtuber luar guys YouTube PPS yang udah ternama lah ya sama Smythe Pops dia juga aku yang bersuara ya dan mungkin itu yang bikin si kebab jadi memposting ini ya nah jadi baik lagi emang kita harus butuh dukungan dari youtuber bahkan yang ternama guys ya karena kalau cuma aku bersuara doang nah mungkin dia denger ya udah nggak ngerti bahasa apa ini jadi udah guys ya tanpa bahasa-bahasa ini langsung aku bahas ya disini ya ya jadi ini aku intinya ya terjemahin intinya aja guys ya ya paling sini dia bilang makasih kalian yang udah main di preskosial ala kebasa-bahasa doang ya jadi kita lihat ya dia udah menerima banyak report dari player ya terkait ya akun-akun yang udah default band guys ya alias dia nge-ban-nge-ban asal aja ya padahal nggak melihat guys ya Nah akhirnya dia juga bilang ya dia sekarang lagi investigasi apakah emang ada isu nih di sistemnya emang sistem ente rusak kebab ya nah terkait sama suspensi Nah itu aku bilang kan suspensi ya orang udah di band dan jelas-jelas ya Oh suspensi tuh kayak di warning gitu guys ya jelas-jelas ya Nah lanjut lagi di sini jadi ya dia intinya masih proses guys ya buat lanjutkan investigasinya nih buat ngecekin satu persatu akun yang emang bener-bener murni ya Nah itu nanti kemungkinan bisa dibalikin biasa tapi kita lihat aja nah tidak bakal infoin kita ya hasilnya gimana Nah dia baik lagi guys ya itu udah kata-katanya itu template-nya terakhir ya with the apologize minta maaf doang biasa sama doang nih atas ketidaknyamanannya nah yang membuat peper semuanya marah desa lias ngamuk dan minta kesabarannya tunggu sampai investigasinya selesai guys ya Oke jadi sini aku bisa simpelin gak sih tepat ini meskipun dia udah bersuara tapi jujur agak mencewakan bisa kenapa comeback lagi ya tadi aku udah di band udah hampir sebulan dan dia baru sadar sekarang nungguin semuanya pada report guys ya Nah kalau misalnya semuanya nggak pada report totalis kata yang protes ya si kebab diem aja guys ya kayak nggak peduli nah jadi ini baik lagi ya udah selain sistemnya dia rusak dia juga nanganinya nggak becus ya jujur guys udah aku pengen tampilin ya respon dari kebab pas aku ngirim email keduanya gitu ya karena aku jujur guys waktu dapat pertama ya balasan dari si kebab dia bilang ya emang gak bisa ganggu-gugat ya pokoknya akun NT tuh melakukan kecurangan gitu istilahnya customer servicenya literally enggak membantu guys ya customer servicenya udah kayak bot dia udah nggak jelas ya bisnya kebabnya orang apa sih orang Jepang kan ya orang Jepang kok kayak di Wakanda juga iya guys ya literally enggak ada yang ini guys enggak ada yang bener guys orang-orang jadi entah kenapa ya aku agak bingung sama customer servicenya guys ya dimana aku udah email lagi selanjutnya guys ya aku udah jelasin genji bahkan kok sih detail ya aku aku ini youtuber aku ini udah top up dia bakal tetap tes pun ke-duanya juga udah enggak terima apapun lagi nah satunya aku bakal bahas di topik kali ini yaitu kompensasinya guys ya ini kira-kira bakal jadi apa nih kompensasinya karena literally guys ya kalau misalnya kebab udah unband misalnya ya akun-akun yang kena fastband tapi tata dia memberikan kompensasinya dimahop nggak mungkin ini maaf guys ya itu dapet laluan guys ini pensi aja ya misalnya dia ngasih 1000 op gitu itu literally enggak cukup guys ya itu bikin ngamuk para player ini literally bernilai harusnya kira-kira 5000 atau ya kurang dari 5.000 lah ya harusnya mencapai ribuan guys ya karena literally udah sebulan lebih kan ya akunnya kena fastband dan dia nggak dapet sumber opnya gitu ya selama sebulan dia nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa nambah kok nggak bisa farming itu literally butuh kompensasinya yang banyak banget ya jadi ya gitu aja guys ya buat infonya ya kita harap aja semoga si kebab ini masih punya otak ya supaya dia bisa unband literally bisa punya sistemnya unband ya para playernya supaya bisa main lagi terusnya ngasih kompensasi yang bagus banget dan isenggaknya yang merasa bersalah lah ya atas kejadian yang kemarin-kemarin gitu sorry guys ya btw ini aku menyediakan info tapi sekalian emosi juga ya aku luapin jadi ya itu aja lah ya mungkin buat infonya mungkin next time aku bakal kasih tutor juga tapi tutup khusus buat keempat ya cara ngeband yang bener-bener ngemot gitu ini kayak memang harus di tutorin guys ya oke jadi see you guys ya thank you buat semuanya yang udah nonton channel naik ke subrek apapun toko pesiasi ya and see you guys next content menarik lainnya ya ciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa